Nah, untuk cara membaca tabel distribusi normalnya, yang pertama, kalau nanti Anda butuh tabel, Anda bisa buka yosnek.wordpress.com, cari 2 Oktober 2017. Di sana ada tabel distribusi normal. Ini kalau saya buka, akan saya peroleh sekumpulan data seperti ini, yang nantinya bisa kita pakai untuk menentukan nilai probabilitas distribusi normal. Jadi, resursinya di sini ya, sumbernya di sini. Oke, kita lanjutkan lagi cara membacanya bagian per bagian. Bagian per bagian. Yang pertama adalah bentuk perdefinisi, kita sebutnya, perdefinisi. Jadi, kalau kita lihat di sini, 100% itu adalah seluruhnya. Ya, seluruhnya. Jadi, kalau Anda arsir semua, itu nilainya adalah 100%. Atau dalam bahasa lain disebut dengan 1. Jadi, ada tiga hal sebelum kita membaca lebih lanjut. Pertama, gambar di atas adalah gambar kurva normal. Perhatikan area yang diarsir. Nanti ada bagian yang diarsir, ada yang tidak. Nah, fokus kita pada yang diarsir. Nilai Z-nya ada di posisi horizontal ya. Dari sini. Mulai dari min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Kemudian disebelakannya ada 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya di atas 4, itu sudah sama saja dengan 4, gitu ya. 5 itu sama dengan 4 juga, gitu. Yang kedua, cara menggambarkan grafik distribusi normal, atau kurva normal tadi, dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Biasanya menggunakan simbol persamaan dan pertidaksamaan. Contoh, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, ya, kurang dari sama dengan, kurang dari, lebih dari, ya, atau bisa juga tidak sama dengan. Contoh, misalnya, selain dalam bentuk simbol matematis, juga diurekan dalam bentuk kalimat. Contoh kalimat, misalnya. Berapakah luas kurva normal untuk Z lebih dari sama dengan 1? Lebih dari sama dengan 1. Nah, saya nanti akan menuliskan dalam bentuk persamaan. Terus, saya membacanya dalam bentuk kalimat. Ya, dalam contoh-contoh di sini, ya. Contoh di sini. Jadi, nanti kita akan menjumpai 3 hal. Yang pertama, gambar. Gambar kurvaannya pasti ada. Yang kedua, persamaan, pertidaksamaannya. Yang ketiga, penjelasan dalam bentuk kalimat, dalam bahasa Indonesia. Lebih dari, kurang dari, gitu. Jadi, yang ada dalam tampilan di slide adalah 1 dan 2. Nomor 3-nya tidak ada. Nomor 3-nya dibaca. Saya baca, gitu ya. Oke, next. Nah, seperti ini. Untuk tahap awal, di gambar, saya arsir yang warna biru. Warna biru atau hitam, ya. Nah, ini saya tulis. Saya tulis, probabilitas untuk Z kurang dari atau sama dengan 0. 0-nya di mana? 0-nya di tengah-tengah ini. Ya, 0-nya di tengah-tengah itu. 0-nya di tengah-tengah. Kalau kurang dari 0, berarti sebelumnya. Di mana sebelumnya ada min 1, min 2, min 3, sampai min 4. Jadi, masih saya tulis ini, ya. Karena contoh awal. Nanti berikutnya, tulisan bahasa Indonesia ini tidak saya tulis. Probabilitas untuk Z kurang dari atau sama dengan 0. 0-nya di mana? Ini. Maka Anda bikin garis lurus vertikal ke atas. Kemudian diarsir. Nah, pertanyaannya, berapakah luas yang saya arsir ini? luasnya adalah setengah atau 50 persen. Oke, itu contoh pertama. Next. Contoh kedua. Probabilitas untuk Z lebih dari ya, lebih dari atau sama dengan 0. Saya ulang lagi, nih, ya. ada tulisannya, Mas Yad. Masih ada tulisannya. 0-nya di mana? Tengah-tengah. Lebih dari sebelah mana? Sebelah kanan. Saya arsir. Yang merah. Nah, berapa luas yang merah ini? Luasnya adalah setengah atau 50 persen. Jadi, kalau dibagi dua, kalau semuanya 100 persen, ya setengahnya setengah setengahnya lagi 50 persen. Next. Nah, kalau ditotal. Nah, di sini tulisan-pesen sudah tidak ada ya. Sudah saya hilangkan. Jadi, kalimat probabilitas untuk Z ini dan seterusnya sudah saya hilangkan. Karena cukup saya ucapkan dari penjelasan saja. Probabilitas untuk Z dari atau mulai mint tahinga. Apa itu mint tahinga? Kalau dari sini diwakilinya mint 4, ya. kita boleh mint 4. Bisa mint 4. Sampai dengan plus tahinga. Plus tahinga bisa diwakilin dengan 4. Berarti kita akan mengarsir seluruhnya. Mulai dari sebelah sini, terus semua sampai habis sampai sebelah sini. Artinya kita memperoleh nilai 1 atau dalam bahasa lain 100%. Nah, pada kenyataannya kan tidak seperti itu ya. Pada kenyataannya nilai Z itu beragam. Tidak selalu 0, 100%. Nah, gitu. Ya. Berikutnya. Nah, ini yang baru. Baru yang sesuai dengan kasus yang kita sering lihat. Pertama, ini tampilan keempat ya. Jadi, saya punya tampilan sebanyak berapa itu? 12 kalau tidak salah. Probabilitas untuk Z dimana Z Z bernilai mulai dari 0 sampai dengan 1. Tabel yang kita gunakan itu mengacu awalan pembacaan nilai itu selalu dari 0. Ya, selalu dari 0. Pertama, kita gambar dulu. 0 di mana? Sini. 1 di mana? Sini. Ya, itu yang pertama kali. Habis itu diarsir. Selesai. Misalnya warnanya hijau ya, jadi kayak gini. Baru kita buka tabel. Silakan cari 1 di tabel. kebetulan di sini 1 saja ya. Kalau 1 saja berarti 1,00 maksudnya ya. Maka, kita peroleh 0,3413. Nah, 0,3413 itulah luas yang warna hijau ini. 0,3413 itu sama dengan 34 persen. 34 persen itu berapa ya? Sepertiga lah ya. Sepertiga. Segini segan sepertiga. Oke. Contoh pertama. Eh, contoh keempat, sorry. Contoh berikutnya. min 1, di mana min 1? Nah, di sini min 1. Di mana 0? Di sini 0. Garis, garis, ya. Jadi, begitu Anda ketemu min 1, tarik garis vertikal, set, bikin. Begitu ada 0, tarik, bikin garis vertikal. Nah, yarsir. Inilah yang kita minta berapakah luasnya. Maka, karena di tabel itu tidak ada minus, ya. Maka, kita cerninkan. Min 1 sampai dengan 0. Min 1, dari sini min 1, ya. Sampai ke sini. Itu setara atau sama sama dengan 0 sampai dengan 1. Ya, saya ulang lagi. Min 1 sampai 0. Kan simetris, ya. Simetris. Simetris itu kiri kanannya sama. Min 1 sampai 0. Itu setara atau sama 0 sampai dengan plus 1. Jadi, yang kuning ini boleh saya ganti arsirannya menjadi di sini. sehingga fokus Anda ada pada di angka 1. Fokus Anda di angka 1. 1,00. Cari di tabel. Ketemu sama kayak tadi, ya. 6,3413 atau 34,13%. Jadi, kalau ketemu min 1 atau minus jadikan plus. Cerminkan. Jadi, min 1 sampai 0 itu identik dengan 0 sampai dengan 1. Next. Nah, kalau gini gimana? 1 sampai dengan 2. 1 di mana? 2 di mana? 1 di sini. 2 di sini. Tarik garis vertikal. Set. Set vertikal. Arsir. Min 1 sampai dengan 2 identik dengan 0 sampai 2. Yang panjang, ini. 0 sampai 2. 0 sampai 2. Berarti di tabel Anda cari 2, ya. Anda cari 2. 2 itu ketemu 0,472. Terus, 1. 1 atau pengurangnya 0 sampai 1. 0 sampai 1 mana? Ini ke sini. Nah, ini adalah 0 sampai 1. Jadi, kalau saya berbesar. 0 sampai 2 dikurangi. 0 sampai 1. Maka, yang kita peroleh adalah 1 sampai 2. Jadi, panjang, dikurangi pendek, ya, sisanya. Kan gitu. Nah, seperti itu. Sehingga 0,472, 72 yang panjang, 0 sampai 2, dikurangi 0,3413. Maka, diperoleh nilai 0,359 atau 13,59%. Nah, seperti itu. Next. Sama juga, kalau dari kiri, semula min 2 sampai dengan min 1. Anda tukar. Jadi, 1 sampai dengan 2. Ini dicerminkan sama. Ini kalau dicerminkan, ya. Nah, sini kan. Sini-sini. Kalau ini dicerminkan, Nah, pas 2, kan? Maka, inilah yang ada hasil. Sama. Ya, sama. Cara menghitungnya, sama kayak sebelumnya tadi. Ya, sama. Jadi, ini saya bikin 2 versi. Versi di kanan, versi di kiri. Tetap dibawa ke kanan. Ya, tetap dibawa ke kanan. Kalau seperti ini, gimana? Kita tinggal menjumlahkan saja. Yang sebelah kiri, setengah, sampai sini, setengah, ya. Yang sebelah sini, berapa ini? 1,65. 1,65 itu kalau ditapel, saya peroleh 0,4505. 0,4505 itu yang sebelah kanan, ya. Sebelah kanan. Yang sebelah kiri, nggak saya dihitung. Berapa? Setengah. Setengah, kan? Yang sebelah kirinya itu setengah. Jadi, setengah ditambah 0,4505. Jadinya 0,9505. 0,5505. Itu tampilan ke delapan. Sama juga yang sembilan. Yang sebelah kanan, itu setengah. Sini sampai sini, setengah. Setengah. Nah, di sini, min 1,72 sampai 0. Anda boleh balik menjadi 0 sampai plus 1,72. Itu akan diperoleh 0,4573. Setengah dari mana setengah? Yang sebelah kanan, ya. Sebelah sini itu setengah semua, ya. Setengah. Setengah ditambah yang sepotong ini. timeh hayis, po tablets. Yeah. Thanks. Terima kasih.